Hari ini saya akan mencoba memperbaiki catokan rambut yang sudah di PHK oleh majikanya dan tidak dapat pesangun Malah dibuang terus saya pungut guys dari tong sampah karena sudah rusak Pertama-tama kita congkel ini penutup skrunya atau murnya ini Kemudian kita lepas skrunya mur skrup pakai obeng Kasian juga ini nasibnya sih catokan rambut Sudah di PHK cuma tidak dapat pesangun cuma dibuang saja Kemudian kita sodok poros tengahnya pakai pinset atau apalah paku apa-apa boleh Biar poros tengahnya keluar Nah ini dan katuk atas dan bawah pun akan terlepas Dan ternyata ini kabelnya ada yang terkelupas guys Saya akan coba bongkar dulu baut-bautnya Nanti kita kasih solasilah ini yang ini Kita bongkar dulu guys Baut-bautnya skrunya Biar kita bisa melihat Dalamannya ternyata kayak gini guys Ternyata lepas ini guys Solderanya lepas Itu kabel katuk bawahnya itu Nanti pun saya akan sambung ini Kasih lepas dulu skru belakangnya ini Ya kita ini dululah Kasih Ini putus Nah ini kita kasih solasilah dulu ini Kabel yang koyak atau yang sobek ini Kita kasih solasilah biar tidak shot Tidak nempel ke kabel yang lain Sekarang saya mau sambung ini kabel yang lepas solderanya Kita tambah timah dulu T0 disolder Dan kita solder dulu kabel yang lepas Biar hidup lagi Oke penyolderan siap Kemudian kita cek dulu lah Kita ini dulu Atur Letak Itu Katuk atas dan bawahnya Itu yang buat Narik rambut Dan kita coba Tes dulu Pake multitester Sudah oke apa belum Nah Kalau mengetes ini dari ceknya Kita cari yang positif dulu Nah ini kita cari yang positif dulu guys Nah ini tidak bergerak Nah ini positif bergerak Dan Ini normal Dan satunya Harus tidak bergerak Nah ini baru normal Ini berarti positifnya Kemudian tes kabel satunya yang baru disambung Nah ini Ini normal Bergerak Dan yang satu harus tidak bergerak Itu baru normal Nah itu baru oke Berarti sambungannya berhasil tidak sound Kita colokan coba ke extension atau plug Itu hanya lah Pokoknya Yang positif harus nyala Dan yang negatif Tidak nyala Nah ini Contohnya inilah Extension Nah kalau di test pen yang positif nyala Dan Yang negatif tidak nyala Jadi boleh menyala Kalau dua-duanya menyala Itu konslet Tidak akan menyala guys Kita tes Kita tes ke ininya Kesambungan dari catokannya Aduh sayang ini Tidak kelihatan Ini saya mengambil gambarnya Ini tidak ada yang megangin kamera sih Nah ini nyala kelihatan Nah positif itu Dan satunya tidak menyala Itu baru oke Nah Nah ini nyala positif Maaf ini Tadi kameranya tidak ada yang megangin Jadi susah lah Saya taruh pakai tripod Dan oke lah Nah ini Setelah saya Pasang semua Sama bodi-bodi catokannya Nah lampu indikator nyala itu merah Dan saya mau coba ini Di rambut saya ini Saya coba ini Sedikit Pakai rambut ujung saya Tapi susah jadi Dari samping ini Ini boleh lah Sudah mulai ini Terasa panas Tapi harus ada Obat pelurus rambutnya Biar Kayak diri bonding lah Ini oke sudah Ya mudah-mudahan Ini tutorialnya Membantu lah Kalau ada yang punya Catokan rambut yang rusak Nah ini Kalau suka Boleh subscribe Comment and like Dan berhasil guys